Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains The Sky Supreme ya guys, sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, komen and subscribe ya, yu tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun berteriak, canggung keluar, ucap Tan Yun. Budak tua mematuhi perintah, ketika suara hormat terdengar di benak Tan Yun, pedang pembunuh Hong Meng terbang keluar dari alis Tan Yun dan dipegang erat oleh Tan Yun. Ini, pupil wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba menyusut, pedang pembantaian Hong Meng sebenarnya ada di tanganmu, apakah kamu masih tahu cara menggunakan seni pedang pemotongan Hong Meng, ucap wanita itu. Tan Yun menutup telinga, karena dia masih membakar jiwa suci yang agung, dia tidak ingin membuang waktu lagi. Lima elemen menghancurkan tangan dewa. Lima elemen membantai telapak tangan dewa, ucap Tan Yun. Tan Yun tidak segera menggunakan teknik terkuat dalam formasi pedang ilahi pembantaian Hong Meng. Dia harus menggunakan kekuatan magis lain untuk mengkonsumsi kekuatan wanita rok hitam, akan ada lebih banyak peluang. Tiba-tiba, kekuatan besar dan mempesona dari Great Saga of Gold, Wood, Water, Fire, dan Earth melonjak keluar dari Hong Meng Void. Kekuatan atribut suci agung dari lima elemen dengan cepat bergabung dari kekosongan menjadi tinju pemadam lima elemen raksasa. Pada saat yang sama, kekuatan seperti tsunami dari suci agung lima elemen menyembur keluar dari kekosongan Hong Meng lagi, dan dalam angin yang mengamuk, itu berubah menjadi telapak pembantaian lima elemen 30 ribu kaki. Bunuh, ucap Tan Yun. Mengikuti teriakan keras Tan Yun, lima elemen slatering palem mengambil gambar kekosongan yang runtuh, dan tiba-tiba mengotret wanita yang agak tidak penting dalam gaun hitam. Di manapun dia lewat, kekosongan Hong Meng runtuh. Pedang ajaib yang membunuh para dewa. Pedang ajaib yang membunuh langit, ucap wanita itu. Rambut wanita berpakaian hitam itu menari, memegang pedang di tangan kanannya, pedang ajaib itu menunjuk ke langit, dan energi sihir melonjak keluar dari mata dan tubuh halusnya, mengalir ke belakang pedang, seikat balok pedang hitam dengan panjang 10 ribu meter, memancarkan energi iblis yang menggerakkan jiwa, naik ke langit dan menusuk telapak tangan dewa pembantai lima elemen. Ledakan. Ketika suara keras menghancurkan seluruh formasi pedang ilahi pembantaian Hong Meng, telapak tangan pembantai lima elemen dan sinar pedang iblis 10 ribu kaki runtuh bersama. Sangat kuat, ucap wanita berbaju hitam itu tampak terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan telapak pembantaian lima elemen dengan satu pedang, dan kemudian menyerang Tan Yun, tetapi dia tidak berharap untuk putus bersama. Bas, pada saat ini, dalam getaran kehampaan, tinju dewa pemadam lima elemen raksasa menghantam wanita berok hitam dengan kecepatan kilat. Wanita bergaun hitam itu tiba-tiba mengangkat tangan giyoknya, dan seberkas cahaya hitam datang dari langit di atas kepalanya, tiba-tiba berubah menjadi perisai ajaib dengan aura mengerikan. Bang, tabrakan. Ketika lima elemen pemadaman dewa tinju membombardir perisai sihir, dengan suara keras, 10 ribu kaki perisai iblis meledak dan berubah menjadi potongan-potongan yang ditembak di langit, lima elemen memadamkan dewa tinju masih meledakkan wanita berbaju hitam. Ini sangat kuat, ucap mata wanita berpakaian hitam itu menyipit, perisai sihirnya adalah senjata sihir kelas atas tingkat 8, dan itu adalah tingkat yang sama dengan senjata sihir kelas atas tingkat 8. Dia tidak menyangka Tan Yun yang hanya seorang suci agung kelas 1, bisa menampilkan tinju pemadam lima elemen akan sangat tirani. Namun, tidak ada jejak ketakutan di matanya. Anak muda, jika dewa tidak memamerkan kekuatannya, apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu kuat, ucap wanita berpakaian hitam itu mengatakan suaranya yang mendominasi, dan tiba-tiba, aura iblis yang menyelimuti tubuhnya menghilang. Detik berikutnya, napas sedingin es dan menggigit meresap ke tubuh wanita dalam gaun hitam, dan dengan cepat berubah menjadi satu set baju besi es merah terang di luar tubuhnya yang menarik. Ini, tubuh Tan Yun bergetar saat dia melihat adegan mengenakan baju besi es, karena baju besi es yang dikenakan wanita itu, Tan Yun bisa lebih mengenalnya. Armor es itu persis sama dengan armor es Suanyuan Ru, itu adalah kekuatan spiritual dari Kleroh. Kemampuan ilahi, armor es Tian Suan, Tan Yun akan melakukannya sendiri. Hanya karena saat itu, setelah dia membuat perbedaan yang jelas dengan yang disebut Master, Patriark Tua dari Klan Roh, dia tidak pernah menggunakannya lagi. Apakah kamu dari ras spiritual? Ucap Tan Yun mengerutkan kening dan berkata. Wanita bertopeng itu menutup telinga, dia tiba-tiba naik ke udara, dan tinju kanannya yang ditutupi dengan pelindung es mengenai lima elemen tinju dewa pemadam. Boom! Segera, sepuluh ribu kaki dari five elements extinguising godfish runtuh. Wanita bertopeng itu terlempar ratusan kaki ke udara dan berdiri tanpa cedera. Om, ketika kekosongan berfluktuasi seperti air, wanita bertopeng itu mengulurkan tangan kanannya, dan pedang sihir hitam di tangannya menghilang dari udara tipis. Kemudian, pedang es berwarna darah sepanjang tiga kaki tiga inci mengembun keluar dari tangan batu giyok itu. Tan Yun menatap pedang es di tangan kanan wanita bertopeng itu, dan mengerutkan kening, ini adalah pedang es Tian Suan. Armor es Tian Suan dan pedang es Tian Suan adalah kemampuan magis yang hanya dapat dikembangkan oleh para pemimpin senior dari ras spiritual, mengapa kamu melakukan ini? ucap Tan Yun. Wanita bertopeng itu berkata dengan acuh tak acuh, kamu adalah orang yang sekarat, tetapi kamu memiliki penglihatan, dan kamu benar-benar dapat melihat bahwa dua kekuatan magis besar yang digunakan dewa ini berasal dari tangan para pemimpin teratas ras roh, ucap wanita itu. Dari kata-katanya, aku bisa menilai, dia bukan klan roh. Karena dia bukan, mengapa dia menggunakan dua kekuatan besar dari klan roh, dulu, hanya Ruer dan ayahnya yang bisa menggunakan dua kekuatan besar itu. Titik-titik-titik, mungkinkah ayah Ruer yang mengajarinya, ayahnya tidak aktif. Mungkinkah ayah Ruer berada di pasukan iblis di luar alam semesta, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Tan Yun menatap wanita bertopeng itu dan berkata dengan dingin, katakan padaku, siapa lelaki tua Xiao Yu Tian ini, apa patriark tua dari klan spiritual, ucap Tan Yun. Mendengar ini, wanita bertopeng itu sangat marah, semut sialan, beraninya kamu berani menghina tuanku, kamu benar-benar mencari kematian, ucap wanita itu. Puan, Tan Yun berkata dengan senyum licik, hahaha, Su Bing benar, benda tua ini benar-benar tidak mati saat itu. Mungkin tuan anda sekarang bersembunyi di alam semesta ekstrateritorial, ucap Tan Yun. Wanita bertopeng itu melihat Tan Yun, matanya semakin dingin dan suaranya sama, tuanku sangat kuat, jadi tentu saja dia tidak akan mati. Kamu semut bodoh, kamu telah berulang kali mempermalukan tuan, kamu harus mati, ucap wanita itu. Tan Yun tahu bahwa sulit baginya untuk mengalahkan lawan. Namun, dia berpikir bahwa selama Tan Yun masih hidup hari ini, dan kemudian menunjukkan gambar memori Suanyuan Rau hari ini, dia pasti akan menyelesaikan kesalahpahamannya tentang dia. Apakah aku mati, ucap Tan Yun mengepalkan Hong Meng Slaing Divine Sword dengan erat, menatap wanita bertopeng itu, matanya yang berbintang mengungkapkan niat bertarung yang gila, dan berkata dengan sumbu-sumbu, jika kamu telah mengembangkan kekuatan magis paling kuat dari ras spiritual, anda adalah dewa klan roh, saya akui bahwa aku jauh dari lawan anda. Tapi sayangnya, anda bukan klan roh, dan anda tidak bisa mengolah mata dewa klan roh, ucap Tan Yun. Sarkasme dingin wanita bertopeng itu terdengar, bahkan jika dewa tidak bisa mengeluarkan mata kleroh, tapi, membunuhmu sudah cukup, dan juga berbicara tentang Hong Meng Supreme, dia juga murid tuanku yang tidak patuh, kakak laki-lakiku yang terkutuk, bahkan jika dia dibangkitkan, aku mungkin tidak takut pada dia, apalagi kamu, ucap wanita itu. Wanita bertopeng itu memegang pedang Estian Suan dan menggunakan seni pedang Estian Suan klan roh, mengenakan armor Estian Suan berwarna darah, kecepatan dan kekuatannya melonjak 20%. Saat dia menggunakan seni pedang Estian Suan, segera, dalam formasi pedang ilahi Hong Meng, sinar pedang berwarna darah memancarkan aura dingin dan menakutkan yang menyelimuti Tan Yun. Sebelum cahaya pedang tiba, aura tirani membuat wajah pucat Tan Yun robek dan berdarah. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa pihak lain ingin membuat keputusan cepat dan membunuhnya. Karena itu, Tan Yun hanya memiliki cara yang paling kuat untuk digunakan. Tubuh ilusi Hong Meng, ucap Tan Yun. Bas, di tengah-tengah celah kehampaan, tubuh Tan Yun membengkak liar hingga 7.000 kaki raksasa. Deat armor, ucap Tan Yun. Segera setelah itu, permukaan tubuh Tan Yun memadatkan Deat armor, kekuatan dan kecepatannya melonjak 30%. Pada saat yang sama, pedang ilahi pembunuh Hong Meng di tangan Tan Yun telah melonjak menjadi raksasa setinggi 5.000 kaki. Pada saat ini, di langit primordial yang diselimuti oleh sinar pedang berwarna darah, suara terkejut dari wanita bertopeng terdengar, tubuh hegemoni Hong Meng, bagaimana ini mungkin? Bisakah orang dengan atribut berkultivasi, dan di seluruh dunia, hanya Hong Meng Supreme yang memiliki kekuatan 5 elemen, angin dan buntur, waktu dan ruang, kematian, dan cahaya, bagaimana Anda bisa berkultivasi, ucap wanita itu. Sama seperti suara kaget wanita bertopeng itu terdengar, Tan Yun yang tingginya 7.000 kaki, memegang pedang pembantaian primordial, dan dari kekosongan primordial primitifes, dia mengayunkan langkah primordialnya dengan kecepatan ekstrim, menghalangi pedang yang memenggal kepala. Bang-bang-bang, boom gemuruh. Pada saat itu, kekosongan Hong Meng runtuh satu demi satu, dan Tan Yun dan wanita bertopeng itu bertarung dengan sengit bersama. Dengan setiap blok Tan Yun, dampak kekerasan melonjak pada pedang pembunuh Hong Meng, hampir tidak dapat menahan pedang pembunuh Hong Meng. Setelah beberapa saat, ketika Tan Yun mengalahkan semua cahak 6A pedang berdarah, wanita bertopeng itu tiba-tiba menghilang di depannya. Berdengung. Tiba-tiba, suara kehampaan bergetar datang dari belakang, tetapi itu adalah seorang wanita bertopeng yang keluar dari belakang Tan Yun seperti hantu. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak tepat waktu, jadi dia berkata dengan tajam, Hong Meng Bingian, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Hong Meng Bingian biru es, yang setinggi 10.000 meter, muncul dari telapak tangan kiri Tan Yun dan berubah menjadi gunung es 10.000 kaki dari belakang Tan Yun. Bang crash. Terak es melesat ke segala arah, dan gunung es setinggi 10.000 kaki ditusuk terbuka oleh pedang es Tian Suan, berubah menjadi kelompok api, berkeliaran di kehampaan dan tidak dapat berkumpul kembali untuk sementara waktu. Tian Suan Bingian menikam kekosongan, dan dengan celah besar di ruang gelap, terus menusuk punggung Tan Yun. Uci, Tan Yun melompat ke udara dengan tergesa-gesa untuk menghindar. Meskipun dia menghindari nasib buruk ditusuk jantungnya, Tian Suan Bingian menembus punggung Tan Yun dengan semburan darah, dan sebuah lubang di perut bagian bawahnya muncul. Sialan, ketika perut bagian bawah Tan Yun sakit seperti pisau, wanita bertopeng di belakangnya, setelah melakukan langkah virtual klan roh, muncul seperti hantu di kehampaan di depan Tan Yun dalam sekejap. Saat dia mengulurkan tangan batu gioknya, pedang Estian Suan yang panjangnya 10.000 meter, berubah menjadi pedang setinggi 3 kaki 3 inci dan muncul di tangan batu giok itu. Bas, segera setelah itu, wanita bertopeng itu naik ke udara, melayang di kehampaan 100.000 meter, memegang pedang Estian Suan, menari trek misterius dan tak terduga dari kehampaan. Kecepatan tarian pedangnya kadang cepat, kadang lambat, seperti tarian kupu-kupu darah merah, dan keindahan postur tubuhnya tak tertandingi. Namun, Tan Yun menyaksikannya mengayunkan pedang, dan seluruh tubuhnya menjadi tegang. Karena dia tahu bahwa wanita bertopeng itu akan melakukan pukulan terkuat berikutnya dalam seni pedang Estian Suan klan roh, yaitu ziarah Wan Jian. Saat Tan Yun memikirkannya, suara dingin dan menyenangkan wanita bertopeng itu bergema di seluruh formasi pedang, pemujaan Wan Jian, ucap wanita itu. Segera, garis-garis cahaya pedang berwarna darah muncul di Hong Meng Void yang luas, dan dalam sekejap mata, pemandangan yang mengejutkan muncul. Tapi melihat Hong Meng Void setinggi 100 ribu meter di atas kepala Tan Yun, cahaya pedang berwarna darah sepanjang 10 ribu meter muncul dari wanita bertopeng. Bas, ketika kehampaan itu seperti riak air, sosok wanita halus muncul dari kepala wanita bertopeng dan melayang di kehampaan. Sosok ini adalah jiwa raja suci wanita. Tan Yun tahu betul bahwa untuk melakukan ziarah Wan Jian dan benar-benar menginspirasi kekuatan, orang yang melakukannya perlu mengorbankan jiwanya sendiri dan berintegrasi menjadi satu cahaya pedang, sehingga memerintahkan 9999 cahaya pedang lainnya. Dengan cara ini, kekuatan pemujaan Wan Jian dapat dimaksimalkan. Pada saat yang sama, jurus ini juga merupakan sarana untuk membunuh 10 ribu musuh dan kehilangan 8 ribu. Setelah dilemparkan, musuh menghancurkan pemujaan Wan Jian dan jiwa kastor akan diserang dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat jiwa raja suci wanita bertopeng itu menyatu menjadi cahaya pedang, meskipun dia tertutup, dia samar-samar bisa melihat bahwa wajahnya menjadi sangat pucat. Bas, di sisi lain, melihat 10 ribu cahaya pedang berwarna darah yang memujanya, aura menakutkan memenuhi udara dari dengungan dan gemetar dalam kehampaan. Wanita bertopeng menatap Tan Yun dan berkata dengan dingin, kamu bisa mati di bawah cara yang paling kuat dari dewa ini, ini adalah keberuntunganmu. Bunuh, ucap wanita itu. Cahaya pedang dari kehampaan, berputar dalam lintasan misterius, mencekik turun menuju Tan Yun. Bumlong, nafas yang dikeluarkan oleh sinar pedang yang berputar-putar membuat seluruh formasi pedang pembantaian primordial bergetar hebat, seolah-olah akan hancur. Merasakan nafas sinar pedang, Tan Yun tampak serius, dan tidak ada kepastian bahwa dia bisa bersaing. Seni pedang dewa pembantai Hong Meng, dewa pembantai Hong Meng, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan kekuatan magis terkuat dalam seni pedang dewa pembantai Hong Meng. Sebelas jenis kekuatan suci agung di Tan Yun, semuanya dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam pedang ilahi pembantai Hong Meng sepanjang 5.000 kaki, memegang pedang ilahi dan menebas 10.000 balok pedang yang diselimuti langit dengan seluruh kekuatan mereka. Tiba-tiba, 300.000 kaki, seperti cahaya pedang Hong Meng yang substantif, dengan kekosongan yang runtuh, menabrak 10.000 cahaya pedang yang berputar-putar. Bang-bang-bang, di bawah kendali Tan Yun, cahaya pedang Hong Meng menghancurkan 3.000 cahaya pedang berwarna darah seperti bambu, dan menuju ke salah satu cahaya pedang berwarna darah. Saat Tan Yun menghabiskan semua kekuatan suci agung di kolam roh, dia merasa sangat lelah. Pada saat ini, wanita bertopeng yang berdiri di langit berseru, bagaimana Anda menemukan cahaya pedang di mana jiwa Dewa Raja Suci berada, ucap wanita itu. Suaranya mengandung ketakutan yang luar biasa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun akan menemukan cahaya pedang di mana jiwa Raja Suci-nya berada di antara 10.000 cahaya pedang. Sedikit yang dia tahu bahwa Tan Yun juga akan melakukan ziarah dengan Wan Jian, jadi dia secara alami tahu lokasi jiwa Raja Suci-nya. Menghadapi seruan wanita bertopeng itu, Tan Yun menutup telinga, memanipulasi cahaya pedang Hong Meng, dan dengan agresif menebas cahaya pedang berwarna darah dari jiwa Raja Suci-nya. Tan Yun tidak memiliki kegembiraan, karena dia mengukul pedang bersinar di mana jiwa Raja Suci lawan berada. Karena dia tahu bahwa kekuatan cahaya pedang berwarna darah dari cahaya pedang berwarna darah sepanjang 10.000 kaki di mana jiwa Raja Suci lainnya berada sangat kuat. Seperti yang diperkirakan, boom, boom, ketika cahaya pedang Hong Meng 300.000 kaki menebas ke cahaya pedang berwarna darah, cahaya pedang Hong Meng langsung ditutupi dengan retakan raksasa, dan kemudian, tabrakan. Itu berubah menjadi fragment dan menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, cahaya pedang berwarna darah yang menyembunyikan jiwa Raja Suci wanita bertopeng itu tiba-tiba sedikit memudar, seolah menghilang kapan saja. Ah, saat pedang bersinar di mana jiwa Raja Suci berada, wanita bertopeng yang berdiri di langit mengeluarkan rangan yang menyakitkan, menyemburkan seteguk darah, dan membasahi kerudung hitam yang menutupi wajahnya. Pada saat yang sama, cahaya pedang berwarna darah menyelubungi ke arah Tan Yun, kecuali cahaya pedang di mana jiwa Raja Suci berada, ribuan cahaya pedang lainnya menghilang dalam sekejap tanpa jejak. Ada rasa sakit di mata indah wanita bertopeng itu. Dia berteriak dengan suara dingin, dan pedang yang semakin halus bersinar, dengan momentum keberanian, merobek kekosongan Hong Meng dan menabrak Tan Yun. Pada saat ini, tidak ada kekuatan suci atau kekuatan suci agung yang tersedia di kolam Tan Yun, hanya kekuatan suci yang tersisa di tubuh yang mendukungi, untuk berdiri di langit. Menghindari adalah kemewahan. Aku bertarung denganmu, ucap Tan Yun meraung, tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba bergetar, tangan kanannya memegang pedang suci pembunuh Hong Meng tinggi-tinggi, dan dengan kekuatan fisiknya, dia mengayunkan pedang ke arah sinar pedang berwarna darah itu, menebas di udara. Bang, dalam suara keras yang memekakkan telinga, setelah cahaya pedang berwarna darah ditebas oleh pedang ilahi Hong Meng, itu menjadi pingsan lagi tiga poin. Dengan, wow, wanita bertopeng yang berdiri di langit merasakan sakit yang tajam di benaknya, dan dalam siksaan yang menyakitkan, dia mendapat serangan balik dan memuntahkan seteguk darah lagi. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya yang hancur dalam kehampaan. Melihat ke bawah, dia menemukan bahwa Tan Yun yang memegang pedang pembunuh Hong Meng, tangan kanannya retak dan berdarah seperti sungai. Pada saat ini, Tan Yun tidak bisa memegang pedang pembantaian Hong Meng di tangan kanannya, dan pedang itu keluar dari tangannya dan jatuh ke dalam kekosongan Hong Meng. Setelah Tan Yun menggunakan tubuh hegemoni Hong Meng, kecepatan pemulihan meningkat seratus kali. Dengan kekuatan suci yang baru saja pulih di kolam roh, ketika dia ingin mengambil pedang pembunuh Hong Meng ke telapak tangannya, pedang berwarna darah berkabut Bim telah menebasnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun harus memutar kepalanya untuk menghindar. Dorongan Meskipun Tan Yun menghindari pedang fatal itu, seluruh lengan kirinya terpotong. Boom! Tan Yun yang kehilangan lengan kirinya, sangat marah. Tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba berputar, dan kaki kanannya yang besar menghancurkan kekosongan dan menendang dengan keras pada cahaya pedang berwarna darah. Bang kaca, darah memenuhi udara, dan suara retakan tulang yang jelas membuat kulit kepala mati rasa, tetapi kaki kanan besar Tan Yun yang meledak. Dan ketika cahaya pedang berwarna darah akhirnya menghilang dari kehampaan, roh raja suci wanita yang halus, seorang wanita bertopeng yang memuntahkan darah lagi dari kehampaan, melarikan diri. Zixin, bakar aku jiwa raja suci-nya, ucap Tan Yun. Tan Yun mendorong telapak tangan kanannya ke arah jiwa raja suci di kekosongan Hong Meng. Segera, sosok ungu halus dengan kecantikan yang tak terlukiskan terbang keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun. Baik Tuan, bayangan ungu halus naik ke udara, dan berubah menjadi nyala api raksasa Hong Meng yang menyelimuti jiwa raja suci. Tidak, wanita bertopeng di kehampaan mengeluarkan suara kesakitan yang mengerikan. Memegang pedang Estian Suan, dia menukik dengan terhuyung-huyung dan bergegas ke api Hong Meng. Hancurnya pencekikan berubah menjadi kelompok api yang terbang di langit. Pada saat ini, jiwa raja suci sudah samar-samar tidak terlihat, dan setelah terluka parah, itu masuk ke dalam pikiran wanita bertopeng itu. Pada saat ini, telinga dan mata indah wanita bertopeng itu menunjukkan darah yang menggelegak, yang jelas-jelas mengalami serangan balasan yang sangat serius. Aku harus membunuhmu, ucap wanita itu, ketika suara kelemahan wanita bertopeng itu terdengar, dia memegang pedang Estian Suan dan menyerang Tan Yun yang tingginya 7000 meter. Tan Yun menghindar dengan tergesa-gesa, dan setelah ditikam di dada oleh seorang wanita bertopeng dengan pedang, pedang ki keluar dari ujung pedang dengan darah menyembur keluar dari punggung Tan Yun. Pergi ke neraka, ucap wanita bertopeng itu naik ke udara, tergantung di tenggorokan Tan Yun, dan pedang dengan darah mengalir menembus tenggorokan Tan Yun. Puff! Zet, Tan Yun menyemburkan darah dari mulutnya, menuangkannya ke wanita bertopeng itu. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pedang yang mematikan. Tepat ketika wanita yang diserang dan berkeliaran, berpikir bahwa Tan Yun pasti akan mati, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya ketakutan sampai tak terhindarkan. Tapi Tan Yun yang membalikkan waktu. Bas! Ketika Hong Mengfoy terombang ambing, tampaknya membalikkan waktu dan ruang. Di hadapannya, Tan Yun yang telah ditembus tenggorokannya, ternyata utuh, dan pedang yang dia tikam dengan jelas sesaat lalu, pada saat ini, dia bahkan menusuk tenggorokan lawan lagi. Tepat pada saat kritis ini, tubuh Tan Yun yang seperti gunung tiba-tiba menyusut, dan setelah berubah menjadi ketinggian normal, dia menghindari pedang yang menusuk, mengambil langkah di udara, dan menghantamkan tinju kanannya ke dada wanita bertopeng itu. Bang! Tabrakan! Segera, armor Estian Suan yang memerah di dada wanita bertopeng itu meledak, dan dia seperti bola meriam. Pipi, memperlihatkan wajah yang menyakitkan dan menakjubkan. Setelah diledakkan puluhan ribu meter jauhnya, dia berdiri gemetar di langit, baju besi Estian Suan di tubuhnya terkoyak, memperlihatkan gaun hitamnya, dan kemudian memuntahkan beberapa suap darah, menatap ngeri pada Tan Yun yang berlumuran darah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, seluruh tubuhnya bergetar, dan suaranya semakin bergetar, apa yang baru saja kamu lakukan, menurut legenda, hanya Hong Meng Supreme yang dapat melakukan pembalikan waktu. Aku, aku mengerti, kamu tidak benar-benar murid Ling Xia Tianzun, tapi, tapi, reinkarnasi dari Hong Meng Supreme. Aku benar bukan, ucap wanita itu. Tan Yun yang terluka parah, berkata dengan tegas, Chang Gu, ucap Tan Yun. Budak tua ada di sini, ucap Chang Gu. Ketika suara yang lama terdengar, pedang ilahi Hong Meng yang baru saja jatuh, terbang ke tangan Tan Yun. Tan Yun memegang pedang ilahi dan terbang perlahan menuju wanita menakjubkan di kehampaan dengan niat membunuh yang menakjubkan. Ketika Tan Yun terbang ke depan wanita berpakaian hitam itu, kekuatan suci yang pulih di kolam rohnya habis. Itu benar, ucap suara lemah Tan Yun mengandung ketidakpedulian. Kamu benar, aku bukan murid Ling Xia Tianzun, tapi dia adalah pemberontaku, ucap Tan Yun. Mendengar pengakuan Tan Yun sendiri, si hitam wajah wanita berpakaian yang menakjubkan dan pucat menunjukkan kengerian yang mendalam. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan di matanya yang berdarah, ada ekspresi kematian seperti kembali ke rumah, Hong Meng Supreme, ketika Tuan sangat menghargai mu, dia tidak ragu untuk menikahkan mu dengan mutiara di tangannya, tapi kamu menipu Tuan dan menghancurkan leluhur. Hari ini, bahkan jika aku mati, aku akan membunuhmu, kita akan mati bersama, ucap wanita itu. Segera setelah suara itu jatuh, wanita berpakaian hitam itu menyemburkan darah lagi, dan kulit di dahinya sedikit menonjol. Berhenti, Tan Yun tampak cemas, dan buru-buru berteriak, jangan meledakan embryo Raja Suci. Bahkan jika kamu meledakan dirimu, aku masih bisa bertahan, jangan lupa bahwa aku adalah makhluk tertinggi Hong Meng, ucap Tan Yun. Benarkah? Tidak, tentu saja itu palsu, Tan Yun tahu bahwa karena wilayah pihak lain terlalu jauh lebih tinggi daripada miliknya, jika dia benar-benar meledakan roh Raja Suci, dia tidak akan punya waktu untuk menghentikannya, dan dia akan dimusnahkan oleh abu. Hahaha, ahahaha, wanita berbaju hitam itu menatap Tan Yun dengan senyum sedih, dan berkata dengan nada mencibir, karena kamu tidak takut, mengapa kamu panik, ucap wanita itu. Tan Yun berpura-pura tulus dan berkata, aku hanya ingin memberitahumu bahwa Xiao Yu Tian memiliki wajah manusia dan hati binatang, dia berbohong padamu. Bukan aku yang menipu tuanku dan menghancurkan leluhurku saat itu, tetapi dia ingin bunuh aku, ucap Tan Yun. Mendengar ini, wanita berbaju hitam itu tersenyum sedih, jangan menipu aku, aku tidak akan percaya, ucap wanita itu. Oke, karena kamu tidak percaya, jangan membicarakannya, Tan Yun buru-buru berkata, selama kamu tidak meledakan dirimu, aku berjanji untuk melepaskanmu, kamu dan aku akan melakukannya hari ini, bagaimana jika kamu belum pernah melihatnya sebelumnya, ucap Tan Yun. Wanita dalam gaun hitam, keinginannya untuk hidup menyala kembali, dan dia berkata dengan tegas, ya, saya tidak bisa mati, saya belum membalasnya, saya tidak boleh mati, ucap wanita itu. Segera, dia berkata melihat Tan Yun, dia bertanya dengan nada bertanya, selama aku tidak meledakan roh Raja Suci, apakah kamu yakin akan melepaskanku, ucap wanita itu. Tentu, Tan Yun berkata, namun, kamu harus bersumpah untuk tidak memberi tahu apa yang terjadi padaku hari ini siapapun, termasuk yang disebut Tuanmu, ucap Tan Yun. Ini bukan masalah, aku bisa bersumpah, wanita berpakaian hitam itu berkata, tetapi Anda juga harus bersumpah bahwa Anda tidak akan pernah melakukan apapun kepada saya, ucap wanita itu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.